selamat menikmati 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 700 ribu kilometer kalau 1 kilo kita jalan sudah capek, maka disini ada 700 ribu kilometer ketebalan dari lapisan terluar matahari dan suhunya mencapai 1 juta kelvin jadi suhu itu ada celsius, fahrenheit, kelvin remor kemudian komosfer komosfer adalah lapisan di atas fotosfer yang bertindak sebagai atmosfer matahari ketebalannya sekitar 2000 kilometer dan suhunya mencapai 4500 kelvin selanjutnya, secara umum matahari mempunyai fotosfer, fotosfer adalah bagian permukaan matahari suhu pada lapisan ini mencapai 6000 kelvin atau memiliki ketebalan 300 kilometer dan inti matahari, yaitu bagian paling dalam matahari nah seperti ini jadi ketika disebutkan inti matahari itu yang nomor 1 ini zona radiasi nomor 3 zona konvektif nah 4 ini adalah fotosfer yang 5 ini kromosfer yang 6 ya 6 itu bagian terluar ini dia corona ada noda matahari nomor 7 itu ada noda matahari kemudian ada granulasi fotosfer nomor 8 ini bagian dari fotosfer dan nomor 9 ini ada yang namanya promines promines nah itu bagian dari matahari sekarang dari planetnya kita belajar mulai dari yang merkurius merkurius planet terdekat dengan matahari ya cirinya merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari kemudian yang kedua planet yang paling kecil atau terkecil di tata surya jadi dari kedelapan planet merkurius itu adalah yang paling kecil selanjutnya tidak memiliki atmosfer dan tidak memiliki bulan ya selanjutnya suhu di permukaan merkurius bisa mencapai 450 celsius dan pada malam hari bisa turun hingga 170 derajat celsius kalau rotasi merkurius rotasi nanti kita akan belajar rotasi dan revolusi bumi disini kita belajar rotasi dan revolusi planet rotasi itu pada saat merkurius berputar ya jadi berputar pada porosnya itu dia membutuhkan waktu 59 hari dan kala revolusi merkurius ketika dia mengelilingi matahari dia membutuhkan waktu 88 hari nah selanjutnya adalah planet venus planet kedua dari matahari nah planet terpanas di galaksi bima sakti jadi kalau merkurius terdingin terkecil disini venus adalah terpanas selanjutnya venus berotasi searah jarum jam yaitu dari timur ke barat sehingga di planet venus matahari terbit dari barat kemudian disebut bintang kejora bintang fajar atau bintang senja seakan-akan terlihat ketika senja selanjutnya disebut sebagai planet kembaran bumi karena memiliki ukuran masa materi yang sama dengan bumi tapi bukan berarti kita bisa hidup di venus ada kemungkinan beberapa dari unsur venus ini yang tidak bisa ditempati oleh manusia selanjutnya kala rotasi venus berputar 243 hari sedangkan kala revolusi ketika venus mengelilingi matahari dia membutuhkan waktu 224,7 hari selanjutnya bumi bumi merupakan planet yang ketiga dari matahari ini merupakan planet yang mana dapat kita tempati hingga detik ini alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim lautan kalau rotasi bumi adalah 23,9 jam kalau rotasi bumi bumi itu berputar selama 23,9 jam ini bisa dimanfaatkan untuk kita menentukan waktu jadi kita ada siang ada malam itu selama 24 jam kalau revolusi bumi adalah 365,25 hari nah kita mengenal harian kita dalam satu tahun ada 365 hari jadi revolusi bumi ketika bumi ini berputar mengelilingi matahari bisa digunakan untuk menentukan tahun penanggalan apa nak masehi oke kemudian bumi memiliki satelit bernama bulan yang mana malam bulan itu kelihatan bulan itu kelihatan karena ada pantulan dari sinar matahari lapisan bumi terdiri dari inti bumi mantel dan kerak bumi nah seperti ini jadi kerak bumi itu yang bagian terluar kemudian di bumi ada selimut atas ada selimut bawah ada inti luar dan inti dalam nah selanjutnya Mars planet keempat dari matahari warnanya seperti itu disebut planet merah karena kenampakannya kemerah-merahan nah memiliki dua satelit disebut Pobos dan Deimos kala rotasi Mars adalah 24 jam 37 menit ya hampir sama dengan bumi kala revolusi Mars adalah 687 hari selanjutnya Jupiter ini merupakan bagian dari planet luar Jupiter merupakan planet yang kelima nah melihat ukurannya Jupiter ini merupakan planet yang paling terbesar di pusat tata surya kemudian memiliki cincin nah terdapat the great spot yaitu fenomena antisiklon dimana terjadi perputaran angin sangat besar dan persisten satelit Jupiter yang terkenal antara lain yaitu Europa Ganymede dan Kalisto kalah revolusi Jupiter adalah 9 jam 55 menit kurang lebih hampir 10 jam kemudian kalah revolusi Jupiter adalah 11,8 tahun jadi lama kalau kita 1 tahun di bumi 1 tahun kalau di Jupiter ini hampir 12 tahun karena semakin besar untuk mengelilingi matahari juga membutuhkan waktu yang semakin lama selanjutnya planet Saturnus dari gambar yang disediakan kita juga tahu kan karakteristiknya selain disebutkan sebagai planet ke-6 maka Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter memiliki cincin cincinnya kelihatan cincin seperti ini kelihatan cincin tebal salah satu satelit terbesarnya adalah Titan kemudian bersama dengan Jupiter disebut sebagai raksaksagas kala rotasi Saturnus adalah 10 jam 40 menit dan kala revolusi Saturnus adalah 29,4 tahun jadi ini tambah lebih lama lagi kalau tadi 12 tahun disini ada hampir 30 tahun untuk Saturnus karena semakin jauh jarak dengan matahari maka waktu yang dibutuhkan juga semakin lama kemudian Uranus planet ketujuh dari matahari planet terbesar ketiga di tata surya memiliki cincin tipis sumbu rotasinya miring 90 derajat beberapa satelit Uranus yang terkenal adalah Oberon Titania Aril dan Umbril kalau rotasi Uranus adalah 17 jam 15 menit dan kala revolusi Uranus adalah 83,7 tahun nah sekarang planet yang ke delapan atau yang terakhir itu adalah Neptunus kemudian dia memiliki ciri-ciri terjauh dari tata surya dan memiliki cincin juga satelit Neptunus yang terbesar adalah Triton jadi kalau tadi ada Titan ada Triton ya bersama dengan Uranus disebut raksaksa es berarti disini merupakan ciri planet yang dingin kala rotasi Neptunus adalah 6 jam 7 menit 16 jam 7 menit sedangkan kala revolusi Neptunus adalah 165 tahun disini kita sedikit belajar tentang revolusi revolusi itu adalah pergerakan mengelilingi matahari jika mataharinya posisinya disini kemudian jaraknya semakin jauh berarti dia membutuhkan waktu semakin lama untuk memutari matahari jadi disini rotasi itu adalah peristiwa berputarnya benda langit itu sendiri di porosnya dia tidak berpindah tempat cuma berputar saja kalau kalian berputar nah tapi kalau revolusi ini adalah peristiwa dimana benda langit itu mengelilingi jadi ketika kalian berputar tidak berpindah tempat tapi kalau kalian mengelilingi itu berpindah tempat dari setiap sudut nah anak-anak mungkin itu yang dapat di sampaikan dari kegiatan belajar kita kita tahu tata surya terdiri dari benda langit dimana matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit yang lainnya berputar mengelilingi matahari planet-planet ada delapan Merkurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus dan Neptunus mereka dibagi menjadi dua bagian yaitu planet dalam dan planet luar dibatasi oleh yang namanya asteroid nah kemudian semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan kita belajar tentang dimana kita tinggal planet kita bagaimana kita menjaga planet kita ini agar supaya tetap kejaga kandungan dari oksigennya semoga pelajaran kali ini menyenangkan menambah wawasan kita bersama terutama untuk Bu Yuni dan untuk kalian semua yang ada di rumah dan menyimpan video ini nah untuk tugas bisa kalian lihat di google form tapi alangkah baiknya kalian mencatat merangkum pembelajaran kali ini agar apa agar kalian bisa membuka lagi ketika kalian ada rupa nah baik anak-anak untuk pesan pembelajaran hari ini bumi kita adalah satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh manusia haruslah kita selalu menjaga kita selalu bersyukur bisa diberikan bisa ditempatkan di sebuah planet yang luar biasa semua tersedia disini nah ya baik di kalah pandemi ini baik kita selalu menjaga kesehatan baik dari kesehatan fisik maupun kesehatan hati kita nah kita kuatkan imun dan iman kita dengan menjaga ketakuan kita kepada Allah SWT jangan lupa sholat lima waktunya dijaga enak ya oke baik itu pesan dari Bu Yuni untuk kegiatan akhir kita tutup dengan doa kafarratul majelis Bismillahirrohmanirrohim subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu Allah illaha illa anta astaghfiruka wa'atubu ilaik walhamdulillahi robbil alamin sekian dari Bu Yuni nah anak-anakku apabila dalam menyampaikan materi pada hari ini Bu Yuni ada kesalahan Bu Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga hari ini menjadi hari yang penuh bermakna bagi kita menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk menambah ilmu yang bermanfaat amin amin ya robbil alamin demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati